Untuk mengenalkan dan melestarikan kembali makanan tradisional, sejumlah siswa dari SMA Negeri Tiga Cilacap membuat olahan makanan tradisional berbaan dasar singkong atau ketela pohon. Bahan ini dibuat aneka kreasi makanan salah satunya yakni lemet. Mengenalkan kembali makanan tradisional, gencar dilakukan siswa dan guru SMA Negeri Tiga Cilacap. Selain untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, juga untuk kembali melestarikan makanan tradisional yang sehat. Salah satunya, kreasi siswa kelas 10 yang membuat makanan tradisional berbahan dasar singkong atau ketela pohon yang dibuatnya menjadi beraneka ragam makanan diantaranya lemet. Ada pun cara membuat lemet cukup mudah, yakni dengan mempersiapkan bahan-bahan seperti singkong yang telah diparut atau dihaluskan, kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan gula merah atau aren. Selanjutnya, dibungkus dengan daun pisang dan dibungkus hingga matang. Untuk aneka rasa bisa ditambah buah di dalamnya, contohnya buah nangka. Selain membuat kreasi makanan tradisional lemet, para siswa juga membuat kreasi makanan lain seperti nagasari, serabi, combro, lupis, dan berkecek. Semua bahan yang digunakan alami tanpa bahan pengawet maupun zat kimia sehingga sehat untuk dikonsumsi. Bikin lemet, makanan tradisional yang berasal dari Jawa, bahannya itu singkong, gula Jawa, terus ada gambar nakas juga. Bikin apa kalau bikin lemet tadi? Sekarang kan makanan lemet itu kan sudah jarang ditemui, jadi kita itu mau bikin biar, supaya makanan tradisional Jawa itu gak ilang. Terus tadi sempat nyobak juga ini? Sempat ya, Alhamdulillah. Bahannya singkong gak sih? Singkong, bahan dasarnya singkong. Kenapa tadi tertarik kalau nyobak lemet itu? Ya karena dari sana kan makanannya kayak udah kekinian, ini yang masih tradisional jadi pengen kesel. Pengen yang tradisional ya, ingat zaman dulu ya? Ya, ingat zaman kecil. Sementara menurut pihak sekolah bahwa kreasi makanan tradisional hasil karya siswa merupakan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di SMA Negeri 3 Cilacap dengan mengangkat tema kearifan lokal. Mereka dengan makanan tradisional, kita sudah dipaparkan di stage itu bahwa ada berbagai macam menu tradisional, di mana menu tradisional itu hampir terkalahkan atau hampir terpinggirkan dengan adanya menu-menu modern. Nah, kemudian kita mengenalkan kepada anak agar anak tahu ini loh menu tradisional yang berada. Kebanyakan menu yang mereka buat adalah dari bahan singkong. Nah, kemudian menu itu tanpa bahan pengawet, kemudian tanpa bahan kimia, jadi kimia itu nggak ada. Selain makanan tradisional, P5 di SMA Negeri 3 Cilacap juga mengangkat kesenian dan permainan tradisional. Yang diharapkan dengan kearifan lokal, para siswa lebih bisa mengenalkan keberagaman dan kebinekaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara-kesatuan Republik Indonesia. Dari Cilacap, Tim Liputan, Satellite TV, mewartakan.